Huh, gak ada bedaknya gak apa-apa ya, penting kita kasih tribute untuk Lebron James hari ini. So, what's up basketball fans, welcome back to Time Out. Baik banggur, kipadila, dan selamat datang di kelas Time Out yang paling bersejarah. Karena Lebron James hari ini berhasil memecahkan scoring record in the NBA. Dimana dia memecahkan rekoran Karim Abdul Jabbar yang bertahan untuk 38 tahun, 10 bulan, dan juga 2 hari. Gila ya, 38 tahun. Gila, ini cocok logi ya, umurnya 38 tahun. Dan memecahkan rekoran sudah bertahan untuk 38 tahun. So, a big congratulations kepada semua fans yang Lebron James. Dan juga gue yakin mereka semua pada flexing. Karena idolanya berhasil memecahkan rekoran yang menurut gue dulu mungkin gue memikir. Wah, kayaknya dia kayak gak akan pernah pecah sih. Tapi ternyata, memang Lebron James, that's why he is the king. That's why he is the chosen one. And that is why he is one of one. So, once again, big congratulations kepada King James dan juga Lakers fans. And of course, semua fansnya Lebron James. Itu akan jadi bahasan utama kita untuk kelas hari ini. Of course, gue juga gak boleh lupa untuk bahas. Kira-kira, Cam. Cam Thomas, man. He has been giving us buckets, man, this week. So, dia juga harus, ataupun juga wajib sih untuk kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, guys. Jangan lupa dong, guys, untuk support 3 point contest gue. Dengan pemain West Bendit Solo, yaitu Prince Williams. Dimana itu seru banget ngobrol-ngobrolnya. Kita ngobrolin wasket juga, guys. Jadi, jangan lupa ketinggalan. Jangan lupa untuk kasih like dan juga komen di sana. And of course, once again, thanks so much, guys, for always supporting timeout. Kemarin 17,000 views, guys. Semoga hari ini 20,000. Dan kita Lebron mencayain rekornya. Amin. So, once again, man. Really appreciate the love. Appreciate the support, man. So, once again, salute untuk semua timeout, geng, out there. So, kalau gitu, karena kita masuk aja ke comment of the day. Udah lama kita gak ada comment of the day. Tapi gue namanya yang lumayan lucu. Dari namanya Azril. Azril siapa ya? Gue gak tulis lagi namanya. Tapi namanya Azril Nan. Sorry. Nah, Azril Nan namanya. Dimana dia bilang? Lebron. Maybe it's me. Me. No, Lebron. It's because of Koro Kijinx. Actually, maybe sih. Kayak ini gak jadi ke Likers karena kena jinx time. Agar gue udah 90% waktu itu ya. So, that's a good comment though. I really like that comment. So, once again, shout out to Azril Nan. Thank you so much for the comment. Kalau gitu, guys. Karena kita mulai dari Kyrie Irving dulu nih. Beritanya di mana dia udah mulai latihan dengan Dallas Mavericks hari ini. Di LA. Katanya datangnya paling pertama, guys. Wah, kalau awal-awal masih semangat Kyrie-nya, guys. Kyrie-nya masih otaknya masih lurus. Dia pikirannya masih lurus. Masih, wah, oke. Gue harus datang paling pertama. Dia tadi datang paling pertama. Dan, of course, dia akan melakukan debut-nya besok ini melawan Los Angeles Lakers. Eh, sorry. Kok Lakers? Los Angeles Clippers gue. Tapi sayangnya besok ini gue akan akan terbang ke Surabaya. Nah, malamnya itu gue ada sama acer makam malam. Tapi kalau gue masih keburu, gue usahain. Bikin time out. Kita review tentang permainannya kali. Tapi kalau gue gak keburu, guys. Ditunggu aja hari Jumat. Berarti Jumat nanti kita akan review sekalian. Trade deadline di NBA. Kira-kira siapa lagi yang akan di-trade ya nanti ini ya. Katanya Christian Wood aja mungkin di-trade tuh. Mau ditukar sama DeAndre Ayton. Oh, that's gonna be huge though. Untuk Dallas Mavericks kalau mereka bisa pull that off. So, sekarang kita balik lagi ke Mas Kyrie. Mas Kyrie, katanya happy banget. Dia gabung dengan Dallas Mavericks. Karena dia merasa dia itu di-wanted lah. Di-minati ataupun juga di-mauin sama Dallas Mavericks. Tadi gue liat juga dia udah ngobrol-ngobrol sama Jason Kidd. Dia juga udah bisa kasih alley-oop kepada JaVale McGee. Tapi gue belum terbiasa sih. Ngelihat si Kyrie Irving ini dengan warnanya Dallas Mavericks. Masih aneh banget. Tapi yang gue paling seneng dari Jason Kidd adalah. Dia dari pertama udah tekenin. Udah tekenin. This is Lucas' team, bro. Ini timnya Lucas' donches. Don't mess that up, bro. Itu dia gue seneng. Akhir-akhir dia juga gak coba-coba. Gak coba-coba mau aksi-aksi dia jadi nomor satu di Mavericks. Tapi kalau gue pikir-pikir ya. Kalau gue pikir-pikir. Berarti dengan relationship ini bisa bekerja sih. Karena kalau gue liat ya. Statistiknya itu kayaknya. Jadi Lucas' donches itu poinnya lebih banyak di first half. Sedangkan Kyrie itu mister fourth quarter. Jadi poinnya dia lebih banyak di second half. So, Luca. Nge-pointing banyak aja. Awal. Lalu bapak kedua. Gantian. Kyrie yang bekerja. So, maybe that's the strategy untuk Dallas Mavericks. Jadi kita tunggu aja ya. Bagaimana saat Luca sama Kyrie udah main banget. Karena kayaknya besok. Itu Luca belum main. Kayaknya Luca besok masih cedera. Jadi we will see though. I think. I think it might work guys. It might work kalau strateginya seperti itu ya. So, sekarang kita pindah ke Cam Thomas. Cam Thomas is cooking guys. Ain't shit funny. Dia hari ini mencetak 43 poin. Untuk Brooklyn Ness. Dan menjadi pemain termuda. Di NBA. Bisa mencetak 40 plus poin. In three straight games man. That is insane. Gue. Tadinya mau rekomendasi kayak. Lu ambil Cam Thomas lah. Di NBA Fantasy. He's giving us buckets every game. Tapi gue pikir tadi. Kok ada Dean Widi gimana ya. Kok ada Dean Widi. Takutnya no. Angkanya akan turun banyak sih. Tapi will see lah. Tapi yang pasti hari ini. Brooklyn Ness. Sayangnya kalah. Dari Phoenix Suns. 116. 112. DeAndre Ayton had a monster game. 35 points. 15 rebounds. Devin Booker make his return. Setelah cedera. Waktu lagi Christmas game. Dia hari ini mencetak 19 poin. Untuk Phoenix Suns. Ayton lagi dominan banget sih. He's playing really well. Playing agresif. Ini back to back game. Dimana dia 30 poin. Dan juga 15 poin. At least. Tinggal tunggu aja sih. Ayton bisa konsisten atau enggak. Untuk bisa bermain seagresif ini sih. Karena. Kalau dia bisa seagresif ini. I think this is really good. For the Suns. Walaupun. Walaupun. Walaupun tadi Suns yang menang. Tapi semua fans NBA. Of course. Bahasnya Cam Thomas. Cam Thomas breaking records. Before LeBron James breaking Karim's record. Badan ngomongin begitu semua tadi. Tapi. Sejak Kyrie requested a trade. He has been on scoring there. Si. Cam Thomas ini. He's a bucket. Cuma memang kayaknya jarang ya. Dapet kesempatan dulu masih ada Kyrie. Jadi makanya gue bilang. Nanti gue pas ada Dean Widi. Semoga aja. Jock Vaughn. Ini gak tiba-tiba langsung ngebench. Si Cam Thomas. Gue harap kan dia masih bisa main. At least 25. Sampai 30 poin. Karena this kid is so talented man. So talented. And this is why. Mungkin Katie nanti. Pengen duet sama dia. Mungkin Katie pengen steady. Di Brooklyn-nya segera-gera Cam Thomas nantinya sih. Tapi. Yalah. Dapat mainin Ben Simmons. Ben Simmons pacar baru ya. Kayaknya cantik lagi tuh pacar baru. Tapi mainin di lapangan. Tetap sayur. Sayur banget. Karena. Hari ini 27 menit. Cuma. 2 poin. Walaupun dia. 6 asist timer gue. It's still hard though. To watch Ben Simmons. Karena. Lo masa gak agresif sih gitu. Harus nyata poin banyak juga lah. Lo dibayar. 142 ribu per game. 142 ribu dolar per game. And. Lo gak bisa lah. Kasih cuma segitu doang. Ya. Fun fact. Cam Thomas itu. In his last two games. Itu nembak free throw-nya. Lebih banyak. Daripada. Ben Simmons. Nembak free throw. Selama dia menjadi Brooklyn Nets. Mau gak salah juga. Hampir. Apa ya. Gue lupa tadi. Ada satu stat lagi. Yang gue gak catat. Tapi. Pokoknya. Parah lah. Pokoknya Cam Thomas itu. Udah bisa ngalahin banyak statnya. Ben Simmons dalam cuma kayak tiga hari. Apapun. Tiga game terakhir ini aja. Ya man. Nets fans. Nets fans. Should feel. Really good about the loss. Karena. Mereka bisa kompetitif. Lawan tim. Kuat di Washington Conference. Walaupun gak ada KD. Gak ada Dorian Finney-Smith. Dan juga gak ada Spencer Dean Witte. Jadi semoga. Next game. Semoga Cam Thomas tetap bisa main banyak. Dan juga bisa nyetak. At least 25 plus poin nantinya. Untuk Brooklyn Nets. Oh my God man. How I wish I got a bottle of wine at home. But I don't. Dan beserah gue juga pesawatnya pagi. So I cannot drink wine right now. But. Yaudah lah. Kita minum air putih dingin aja lah ya. Untuk. Toast for LeBron James. LeBron tadi. Pas terima. Apa. Rekornya itu langsung bilangnya. Fuck man. Thank you guys. He really curse. He was cursing on national TV. He really say that man. Gila banget sih. LeBron is the new scoring king in the NBA. Setelah hari ini. Bersama mematakan. Rekornya Karim Abdul Jubbar. Kita beruntung banget sih. Bisa jadi witness. Bisa jadi witness. Tentang hal ini nih. Menurut gue. Privilege ya. Untuk kita semua. Karena belum tentu. Ada yang bisa mencans scoring record lagi sih. Dalam kayak 30 atau 40 tahun ke depan ini. Orang yang bayar tiket sampai 100 ribu dolar. I think I guess. It's worth it I guess. Menjadi bagian dari sejarah hari ini. Sampe ada. Ini loh. Kok acong loh. Koroni Gunawan. Hari ini ada di Crypto. Adcom Arena. Gue baru yang ngeliat story-nya dia. Ataupun juga Instagram post-nya dia. Wow. He was part of this history. Crazy sih. Lo kayak bisa. Kapan-kapan cerita kayak. Wah gila men. Gue in attendance saat LeBron lagi mecahkan record. Gue pernah rasa sih. Koroni itu tadi kalau gue liat. Dia duduknya lumayan bau. Ya gak bau banget. Tapi menurut gue masih di level 1. Jadi gue pernah rasa tiketnya dia berapa sih tadi ini. Tapi LeBron. Of course. Tadi berhasil mecahkan recordnya di quarter ke-3. Setelah melakukan fade away. It's trademark fade away. Gila kita udah ngeliat fade away itu dari jaman kapan. Di tahun 2004, 2003, 2005. Cuma ya men. Dari depannya Kendridge Williams. Dan Kendridge ini salah satu orang yang beruntung nih. Karena fun fact. Waktu Dirk Nowitzki itu naik ke scoring list number 6. Itu dia juga yang jaga. Dan hari ini dia yang jaga LeBron James. So dia akan punya pajangan di rumah dua. Mungkin fotonya itu ya. Lagi jaga Dirk sama lagi. Lagi jaga LeBron James. Sayangnya. Sayangnya tadi gak di Skyhawk ya. Pas dia mecahkan record. Gue tadi mikir. Wah kayaknya bakal di Skyhawk nih. Gak ada. Kayaknya ada Kareem Abdul Jubbar. In the building. So. Tapi gue mikir. Ah. Kayaknya kayak di Skyhawk. Untuk The Record. Anyway it's okay. Dia mecahkan record juga dengan trademarknya dia. With that fade away. Tadi Kareem Abdul Jubbar. Juga kasih respect. Kasih penghormatan juga. Untuk LeBron James. Sebenarnya dikasih bola basketnya. Yeah man. Gue suka melihat itu. Two legends yang kayaknya gue gak tau ya. Seinget gue tuh Kareem dan LeBron tuh dia ada beef ya sebelum ini. Kareem gak suka sesuatu tentang LeBron. Gue lupa apa hal itu. Tapi untungnya hari ini semuanya berdamai. Dan juga bilang I love you kayaknya juga tadi. Selain kayak AD kayaknya juga dia bilang I love you juga. Kayak ke Kareem Abdul Jubbar gue gak salah. Tapi gue liat banget it was just nice. Ada Adam Silver juga. Ada Jay-Z juga tadi hari ini. Tapi akhirnya timingnya agak off ya. Menurut gue tadi. Abisin aja udah tinggal sisa 10 detik. Abisin gue kuartal ketiganya. Abis itu baru seremoninya. Karena tadi menurut gue Lakers lagi. Kayak momentum mau comeback gitu sih. Dari gak sisa 5 poin. Tadi gak sama sih inget gue. Tapi ya. Tapi katanya NBA sih mereka mau liat reaksinya LeBron gimana. Tapi I guess LeBron pengen semua keluarganya masuk. Tidak ada manggel-manggel semuanya untuk masuk. Jadi I guess itu kenapa harus diberhentikan game. Tapi bahkan dia bilang tadi di Twitter yang bilang. Itu delay game violation tuh dari untuk Lakers tadi banget. Masih ada aja yang bercanda-bercanda gitu. Tapi it was such a cool moment though. Untuk bisa liat kayak Bryce. Brownie di pinggir lapangan videoin papanya gitu. Man just a cool moment menurut gue. Father and son. Mereka bisa jadi witness juga. Keren banget sih. Karena kita tau Brownie is up next. I guess. Mereka tau udah bercanda gitu. Pas di locker room bilang kayak. Oke Brownie nanti nomor 2 scoring record. Dan Bryce mungkin nomor 3. Wih epic sih kalau misalnya itu terjadi sih menurut gue. Tapi yeah man. Menurut gue. After this. LeBron. Tinggal menunggu aja sih. Dia bisa main sama bareng. Oh bro ini sama Bryce atau nggak. Oh gila aku bisa main sama dua-dua itu bareng. That's gonna be really special. Dan itu juga mungkin akan bersejarah banget sih di NBA. Jujur aja menurut gue. I think the good conversation sekarang. Udah harus involve LeBron. For me. Gue am a big Kobe fans. I'm a big Kobe fans. Gue cinta banget sama Kobe. Gue selalu bilang Kobe is my goat. Tapi setelah LeBron hari ini bisa mencahkan record scoring di NBA. I think we are without a doubt that he is the goat man. Karena. Other than his longevity. Kayaknya dia bisa main 20 tahun. Even I think dia probably gonna play 25 seasons nantinya di NBA. Man. Siapa yang bisa mencahkan record lagi nanti untuk scoring menurut gue. I think he deserve more respect. Dan menurut gue. Kalau lu mau sebenci-benci nya sama LeBron. Please just don't disrespect this greatness man. This is greatness. We are all witnesses. Bener kata Nike sih. Yeah man. And don't take LeBron for granted. Karena LeBron. He only had a few more years. You know play in the NBA. Jujur aja gue. Ini adalah pemain yang paling hype dari high school. I think 4 time champions. Olympic gold medalist. World Cup champion. And now number one scoring leader in the NBA. What else can you say man? He is the goat. Lo kalau liat videonya ESPN. Keren banget sih. Videonya ESPN tuh bener kayak. Dia lagi ngelewatin. Ini kan kayak kartun gitu ya. Terus dia kayak lagi ngelewatin kayak. You know all the scoring leaders in the NBA. And then dia di ujung dia nomor satu. Oh my God. That is. Wuh. Gue merinding sih. Jadi pas liat itu sih. Gave me a lot of chills. Tapi yang pasti. Setelah ini. Kita tau LeBron sekarang poinnya adalah 38.390. 38 juga. Ini banyak angka 38 ya. Cocok loh guys. Untuk LeBronnya. LeBron still in his prime. He still in his prime. Tadi Jokic bilang. Man. He has been in his prime for 20 season. I believe what Jokic say though. Man. At least setelah ini. Legacy dia akan berlanjut. Dan dia akan mematakan lebih banyak rekor lagi. I think 40.000 points is the next thing man. I think he will get there bro. Easy. 40.000 points. It's easy for you man. I think he will get there. I think untuk orang. Bisa mengecahkan rekornya LeBron. In the future. I think mereka harus main NBA. Mungkin 30 season kali. Karena LeBronnya dari umur 18 ya. LeBron dari umur 18 sampai sekarang. Jadi he has 20 season. Yeah man. I think it will be hard though. Setelah gue ngomong. Kalau LeBron ini gold. Gue yakin gue akan diserang. Mungkin i'm a fancy Michael Jordan sih. Jordan. He's another goat also. Tapi gue LeBron is. Now it's like the ultimate goat sih. So I'm so sorry. Fancy Jordan. Tapi I love Michael Jordan too. But. Tadi kalau liat tadi shootingnya. Gue tadi nemuin foto. Keren banget sih. Dimana shootingnya Michael Jordan. Betul sama Byron Russell. Di final itu. Final itu 96 I think. Di long Utah Jazz. Atau 97. Maybe I forgot. Itu gak ada yang megang HP sama sekali. Itu gak ada yang megang HP sama sekali. Tapi. Tadi pas LeBron mau mecahkan record score. Itu semuanya pegang HP guys. Kecuali. Ownernya. Kau hal-hal ownernya Nike ya. Dia santai. He was just vibing. On the court side. He was just taking in the moment. Itu asik banget sih. Orangnya Nike itu sih. Yeah ween. Tapi saya sama hari ini. Lakers kalah. 133-130 dari OKC Thunder. LeBron tadi akhirnya selesai dengan 38 poin. Setelah mecahkan record. Kayaknya ada cedera. So he did not go full speed. Menurut gue di fourth quarter. Yang sedikit aneh tadi. Kayaknya. Edy ngambek. Kayaknya. Edy ngambek. Karena gak ada di lapangan. Pas LeBron lagi mecahkan record. Tapi katanya Edy tuh request. Untuk ada di lapangan. Pas LeBron mau mecahkan record. Tapi tadi dia gak. Dia ada di bench. Jadi dia gak terlalu banyak. Reaksi juga. Play juga. Dia hari ini juga lumayan pasif. Dia cuma 13 poin hari ini. 9 shots. 8 rebounds. Yeah man. Edy need to pick it up though. Tadi dia bilang. Oh iya. Selain LeBron yang mecahkan record. Edy juga mecahkan record hari ini. Ya itu main 4 kali. Betul-betul. Bangke. Orang Amerika tuh netizen juga bangke-bangke. Jujur aja sih. Tapi. Dia main Lakers fans juga. Kayaknya masih menunggu juga. Kapan Westbrook akan di trade. Tadi Westbrook juga. Aduh. Passing ke LeBron aja. Tengok gak bisa didang tuh tadi ya. Passing LeBron. Sayang banget. Passing yang ngaco. Tapi. Dan dia juga mainnya agak maruk sih. Hari ini. Gue sih. Masa Westbrook. But from the Thunder. But from the Thunder. SGA. SGA. Bener-bener. Bener-bener. Embrace this moment. Dan mereka. Very lucky man. They got to be in this part. Mereka berhasil menjadi part. Of this history mood gue. So I think SGA and everybody else is so happy untuk bisa witness ini semua. So I think the Thunder has not complained today. But once again what a day though. Untuk semua fansin LeBron James. And it's a privilege like I say. It's a privilege untuk kita jadi witness. Dan juga bisa ngikutin karirnya LeBron James for 20 season. Gila. Dari nonton dari St. Vincent, St. Mary. Gue dulu nonton. Lalu juga nonton dari Cleveland. Pertama kali dia main lawan Sacramento Kings. Dia ngedang. Tomahawk slap. So man. Just a lot of crazy moment sih. Untuk LeBron James. Tapi pasti favorite untuk Cleveland lawan Detroit sih. That was like the best LeBron James. Menurut gue sih the best LeBron James moment. So. Menurut kalian bagaimana momennya LeBron James hari ini. Kalian bisa tulis aja semua di comment section di bawah. Bawah gitu karena kita langsung ke prediction. Besok banyak games di NBA. Ada beberapa yang menarik. Tapi kayaknya gue langsung pilih aja Cleveland. Minus 12 tengah melawan Detroit Pistons. Cleveland lagi jago-jagonya sekarang ini sih. Mereka lagi bantai-bantai tim terus. Jadi semoga besok tren membantainya berlanjut ya. Semoga besok gak tiba-tiba Detroit itu jadi jago. But good luck though everybody. And karena kita minta ke top styles. Of course gue kasih show love pada Shai Gilgis Alexander. Yang hari ini datang dengan sepatu besar sekali. Unik banget ini. Tapi gue pertama ini kayak sepatu Mario Bros ya. Tapi ternyata sepatu ini didesain oleh sebuah brand namanya MSCHF. Ini akan drop really soon. Kuah-kau halnya 350 dolar harganya. So you can get it. You can get it for yourself. Ini kayaknya terinspirasi dari Astro Boy ternyata ya. Tapi gue penasaran sih kira-kira seberapa berat sepatu ini. But Shai pull it off though. Looks nice on Shai. Man that was just a really really cool shoes. Yang bener-bener kayak eye-catching banget sih. Karena itu gede banget sih bro. Gede banget tapi of course Shai is the fashion. What do you call it? Fashionista I guess? Di NBA. So once again. Hey. Nice look untuk Shai Gilgis Alexander. Play of the day. Udahlah kita kasih LeBron James lah. Who else man? Dia mau mencangkan rekor NBA hari ini. Eh sorry. Dia mau mencangkan rekor scoring NBA. Yang sudah 38 tahun 10 bulan 2 hari. So. That's only right. LeBron James is our play of the day. Dan mungkin juga player of the year nantinya ya. So once again timeout geng. Itu dulu untuk last timeoutnya. Thank you so much guys for tuning in today. Really appreciate everybody. Maaf uploadnya agak malam. Hari ini gue sibuk banget sih. Gue baru. Gue keluar dari jam 7 pagi hari ini. Dari jam 8. Sorry. Dari jam 8 pagi. Gue baru pulang jam setengah 10 malam. Dan ini langsung bikin timeout. Jam 10. 16. Baru selesai ini. Gue langsung akan edit cepet. Dan semoga aja bisa naik. Sebelum jam 11. So once again. Guys. Thank you so much. Really appreciate everybody. Don't forget to like. Don't forget to comment. Don't forget to subscribe. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton